Kuba akan meminta persetujuan organisasi kesehatan dunia WHO untuk tiga vaksin COVID-19 produksinya. Kuba adalah satu-satunya negara di Karibia yang telah mengembangkan vaksinnya sendiri untuk melawan virus tersebut. Direktur Penelitian dan Pengembangan di Y. Lang. Direktur Penelitian dan Pengembangan di Bio Kuba Pharma, Rolando Perez Rodriguez, membuat pengumuman selama diskusi yang disiarkan oleh media pemerintah tentang kampanye vaksinasi yang bertujuan untuk mengimunisasi lebih dari 90 persen populasi pada bulan November. Negara di Pulau Karibia ini memvaksinasi penduduknya dengan tingkat tercepat di dunia dengan vaksin lokal Abdala, Soberana 2, dan Soberana Plus. Semuanya diizinkan untuk penggunaan darurat oleh regulator negara itu di tengah lonjakan varian Delta yang telah membebani sistem kesehatannya. Soberana 2 sudah diproduksi di Iran dan Vietnam mengatakan akan membeli dan memproduksi Abdala. Terima kasih telah menonton! Menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 65 persen orang Kuba saat ini telah menerima setidaknya satu suntikan dan 37 persen telah divaksinasi penuh dengan tiga suntikan. Negara itu mengatakan vaksinnya memiliki kemanjuran di atas 90 persen dan hasil awalnya serupa dengan vaksin top lainnya yang secara signifikan mengurangi penularan, penyakit kritis, dan kematian meskipun para kritikus mengeluh bahwa hasil tersebut belum ditinjau oleh rekan sejawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!